Halo, selamat datang di channel Mind You. Kali ini Mayu mau ajak kamu jalan-jalan ke Kebun Dengan Tenggara Gunan yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan tombol subscribe dulu ya. Saat ini Mayu masuk lewat akses pintu barat, dan H-1 sebelumnya sudah daftar online. Untuk masuk ke Ragunan kamu harus punya J-Card, sayangnya kita nggak bisa pakai kartu e-money ya. Jadi kalau belum punya J-Card-nya bisa beli di pintu masuk mobil. Untuk harga tiket mobil sebesar Rp6.000, dan biaya masuk sebesar Rp35.000, itu sudah termasuk kartu J-Card sebesar Rp15.000, dengan isi saldo sebesar Rp20.000. Kebun Binatang Ragunan adalah kebun binatang pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1860. Yang terdiri dari ratusan spesimen dan ribuan spesies, dengan lahan seluas 30 hektare, yang menjadi rumah bagi kebun binatang ini. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat kota, dan dapat diakses dengan berbagai macam moda transportasi. Pada saat Mayu ke sini, karena masih jam 10 pagi di hari Rabu, situasinya belum terlihat ramai. Untuk fasilitas di kebun binatang Ragunan ini sangat lengkap, serta terbilang bersih dan rapi. Setelah melihat sekeliling lingkungan, yuk kita eksploror kebun binatangnya. Jerapa Gajah Sumatra Kapibara Kondisi wahana pemainan anak-anak saat ini sedang tutup ya. Ini adalah kondisi taman di dalam Ragunan. Biasanya, orang-orang yang ke sini datang membawa tiker sambil bawa bekal mereka sendiri dari rumah, dan dimakan bareng-bareng bersama keluarga. Di sebelah taman ada pusat primata. Pusat primata Pusat primata adalah tempat pelestaran primata yang berada di dalam kebun binatang Ragunan. Walaupun berada di dalam kebun binatang, namun pengelolaannya tidak diserahkan kepada kebun binatang Ragunan, melainkan oleh swasta yang dana pendiriannya berasal dari The Gibbon Foundation. Pusat primata didirikan sebagai sara pendidikan dan hiburan bagi para pengunjung. Seperti juga kebun binatang di San Diego, kehidupan primata di sini dirancang seperti kehidupan di alam bebas, atau tanpa kandang ya. Contohnya seperti binatang gorilla dan orang utam. Lutung Yuk kita eksplor pusat primatanya. Yang menarik di pusat primata, di sini ada gua-gua di mana kita bisa melihat kera besar dari dekat. Ada orang utan dan juga ada gorilla. Namun sayangnya pada saat Mayu berkeliling, gorillanya tidak terlihat di kandang outdoor, dan hanya ada di kandang, dan hanya ada di kandang indoor. Orang utan merupakan primata yang cukup cerdas. Bahkan Mayu pernah lihat di sosial media, ada orang utan yang bisa cuci piring. kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Simpansu Pada saat Mayu kesini Gorilanya sedang tidak dalam tahap pemberian makanan Jadi tidak terlihat aktif Hanya diam saja Cappuccino Bukan Cappuccino ya Arah jalan keluar Ya Alhamdulillah sudah beres Jalan-jalan di pusat primatanya Sayang tidak bisa lihat Pas kasih makan gorilanya Kadang-kadang gorilanya tadi ngumpet Karena warnanya hitam jadi tidak terlalu Kelihatan jelas juga Oke next kita lanjutkan perjalanannya Lihat-lihat hewan di sekitar area Regunan lainnya Dan ini kondisi taman di depan pintu keluar dari pusat primata Di sebelah sini ada kandang orangutan Jadi di ragunan Ada dua jenis kandang primata Itu kandang terpusat Seperti di area primata Dan juga kandang yang tersebar di seluruh area ragunan Beruang hitam Area kandang burung Lebih tepatnya burung-burung dengan ukuran lebih kecil Terima kasih telah menonton Baruang madu Kucing hutan Kandang singa Cuma singanya Lagi males-malesan di situ Singanya ngantuk Lagi bobo siang Ini adalah harimau Yang lagi ngumpet di balik pohon Kemudian ini adalah kandang burung yang lebih besar Daripada burung yang tadi Kemudian ini adalah salah satu kandang primata Ambil jumlah primatanya terbatas ya Tidak selengkap seperti di pusat primata Buaya 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 Kamu waktu main ke kebun binatang ragunan Boleh share di kolom komentar di bawah ini ya Ular 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 Jadi buat kamu yang mau main ke ragunan Persiapkan rencana perjalanan sebelum ke sini Jadi kalau bisa Lihat di google Peta ragunan Nanti di peta itu akan diperlihatkan bahwa Binatangnya ada beberapa yang sama Jadi mungkin karena saking luasnya Binatangnya itu ditaruh di berbagai titik Kamu gak harus ngelilingin semua areanya Untuk melihat semua hewannya Karena memang hewan-hewannya kan berulang ya Ada yang di sana Di sini Di situ Di sana Ditaruh-taruhnya itu kayak gitu Lihat peta di google Peta ragunan Nanti kamu tandain kemana Tentukan arah perjalanannya Sehingga kamu bisa ngelilingin semua area ragunan Tanpa harus Buang banyak waktu Buang banyak tenaga Karena kalau gak gitu Ini pengalaman main new Ngelilingin ragunan ini udah beberapa kali Dan cara ini yang paling efektif Jadi Gak muter ke sana kemari Tanpa tujuan Dan kalau lagi bingung Di jalan Misalkan muter-muter Lihat hewan Main new juga Pasti Lihat handphone Ini arahnya kemana Arah pulangnya kemana Jadi gak muter jauh-jauh Ke area lain Aquarium Ika Macam Jaguar Berbagai jenis reptil Reptilnya warna-warni ya Kura-kura Apabila kamu masuk ragunan Lewat pintu depan Ini adalah view yang pertama kali Akan kamu lihat Kamu akan disambut dengan banyak burung pelikan yang berenang ke sana kemari Menurut Mayu Kebun binatang ini sangat recommended buat kamu yang Mau melihat-lihat hewan Karena letaknya yang strategis dan gampang diakses dari mana saja Serta harganya yang menurut Mayu gak masuk akal Kenapa? Karena Harganya sangat murah Apabila dibandingkan dengan kebun binatang lainnya ya Yang harganya bisa puluhan bahkan ratusan ribu Di kebun binatang ragunan Harga tiket Bahkan di bawah 10 ribu rupiah Ini adalah harga yang sangat murah sekali Jadi buat kamu yang mau ajak keluarga kesini Jalan-jalan berwisata sambil edukasi Ini tempat yang sangat cocok Sekian perjalanan Mayu di kebun binatang ragunan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya ya Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya Paus Cape juga motorin ragunan